Dia mengambil sali pocong, terus dia mengambil tulang di bagian kemaluannya om. Astagfirullahaladzim, siapa pelakunya? Untuk apa dia mengambil itu? Dia adalah seorang perempuan yang memiliki baton tulang wangi om Janin. Jadi makannya membongkar kuburannya itu di bulan suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam hari ini saya ditemani dengan om Janin. Saya mendapatkan mimpi bahwa di tempat ini saya bertemu dengan sosok pengantin yang dulu pernah kita jumpai om Janin. Yang penuh dengan darah. Jadi saya merasakan sosoknya itu sudah ada di disar sini mas Taufik, tapi belum mengujudkan dirinya. Nah om Janin, menurut om Janin apa yang dia ingin sampaikan? Padahal video itu sudah mungkin tiga tahun yang lalu. Dulu itu masih mas Woto yang ngemerani, mas Taufik dulu. Mungkin itu sudah tiga tahun yang lalu ya om ya. Betul. Saya tidak tahu mau nyadiah apa. Lalu bisa muncul lagi dalam hidup bapak. Saya juga tidak ingat om, kenapa dulu dia kita jumpai dengan keadaan berlumpuran darah. Saya lupa mas Taufik dulu. Karena itu sudah benar-benar video itu sudah lama ya om ya. Nah tempatnya memang sedikit berbeda mas Taufik. Dulu memang di tengah jalan, cuma jalannya yang di ujung sana mau ke desa itu loh mas. Nah kalau di sini beda lagi. Dengar? Berteriak? Duh om. Nenek sudah dengar kan? Astagfirullahaladzim. Tapi dengar di kamera tadi mas suaranya. Kurang jelas ya. Atau ada pertanakan warga ya mas ya. Kayak kambing gitu ya. Tapi kok. Ini bukan suara kambing, bukan. Bukan? Astagfirullahaladzim. Yang diri-diri tadi itu minta tolong. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Mungkin mas Taufik juga belum pernah nonton videonya ya. Karena udah lama banget, pasti sudah tertumpuk. Astagfirullahaladzim. Saya melihat bersekelebat warna merah. Bukan warna merah. Seperti ya itu di berlumpuran darah di depan om. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, saya gak salah lihat mas Taufik. Di depan, di depan saya gak salah lihat. Astagfirullahaladzim. Sudah tiga tahun mungkin kayaknya loh. Sudah bertahun-tahun kenapa dia bangkit dan masuk ke dalam mimpi saya. Garam Janim. Iya, iya om Janim. Mas Taufik ini mas. Om, om, om itu om. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Ini yang saya maksud. Salam. Kurah. Assalamualaikum. Wajahnya hancur mas Taufik. Kulit bagian sininya terkupas. Kenapa kamu masuk ke dalam mimpi saya setelah bertahun-tahun kami menjumpai kamu. Apa yang kamu inginkan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kuburan kamu dibongkar. Siapa yang membongkarnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia mengambil. Dia mengambil tali pocong. Terus dia mengambil tulang di bagian kemaluannya om. Astagfirullahaladzim. Siapa pelakunya? Untuk apa dia mengambil tulang? Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Terus? Kenapa menemukan kami lagi? Jawab saja. Jangan menangis. Tolongan apa? Ucapkan saja. Jika ada sesuatu yang mungkin perlu kami bantu. Iya. Pakai memang tidak tahu siapa yang mengambil. Betul. Nanti dikembalikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu tahu? Yang mengambil. Kamu tahu tidak? Itu orang yang mempunyai film. Sepertinya digunakan untuk jimat ya om ya? Tidak saja. Astagfirullahaladzim. Tulang itu. Kalau saya lihat ya. Tulang itu buat susu. Itu harus kemaluan om? Iya itu. Jadi yang menginginkan tulang itu. Jadi seorang perempuan. Dia meminta pertolongan ke seorang itu pun. Tidak apa? Iya. Berarti seorang itu mengambilnya sengaja di bulan suruh ini. Astagfirullahaladzim om. Jadi sengaja mengambilnya di bulan suruh ini om Janim. Dia mengambilnya seseorang dukun. Astagfirullahaladzim. Berarti tulangnya untuk dijadikan susu diberikan ke seorang perempuan. Lalu tali pocongnya? Oh, potong laris juga. Astagfirullahaladzim. Tali pocongnya. Jadi mungkin perempuan ini, mas Turik ya. Iya. Dia seorang wanita nakal. Dulunya mungkin ya. Kita juga kurang paham dulu nih. Karena dia akan mengambil kulang dari kemalungnya dia itu untuk dijadikan susu agar laris. Mas Tafiq. Jadi setiap lelaki-laki yang berhubungan sama dia akan merasakan luar biasa mas Tafiq. Oh. Oh, seperti itu. Oh, gini om Janim. Jadi kenapa sih yang diambil harus jasadnya dia mas Tafiq yang dibongkar? Padahal di makam itu kan banyak tuh. Kan perempuan yang sudah dimakamkan kan jasad-jasadnya. Karena dia adalah seorang perempuan yang memiliki beton tulang wangi om Janim. Gitu. Jadi makannya membongkar kuburannya itu di bulan suruh. Maksud mas Tafiq? Maksud mas Tafiq. Gitu om Janim. Jadi beribu-ribu makam yang ada di pemakaman tersebut. Kan ada cewek-ceweknya ya mas ya. Gak mungkin tahu semua kan. Nah, mungkin karena hanya ini yang mempunyai beton tulang wangi. Jadi makam inilah yang dibongkar mas Tafiq. Seperti itu. Jadi kamu murka. Dan kamu... Dukun tersebut. Pasti kamu tahu. Apakah kamu bisa mengantarkan kita? Dimana tempat kediaman sih Dukun tersebut? Oh, kamu pernah mendatanginya. Tapi kamu gak sanggup melawan dia. Menurut om Janim, Ini Dukun berasal dari sebelah mana om? Atau di selatan gunung yang besar kita lewatkan tadi om? Dia pasti tahu. Kamu mau menunjukkannya? Kalau kamu mau menunjukkannya Dan mengantarkan kita ke kediaman si Dukun tersebut. Kamu masuklah ke dalam tubuh om Janim. Apakah ke dalam tubuh saya? Antarkan kita. Ini kan perempuan. Tapi saya kan gak panik. Masuk ke dalam tubuh buah kanik. Mukanya hancur sebenarnya mas Tafiq. Tapi tertutup dengan rambutnya yang panjang. Astaghfirullahaladzim. Jadi. Kan bantu kamu. Tapi sabar. Karena memang disini kita kan perlu waktu ya om ya. Untuk menuju ke tempat si Dukun tersebut. Om Janim, Kelebihan si weton tulang wangi ini berarti banyak ya om. Nyatanya diincar oleh para mahluk goib dan Dukun-Dukun jahat juga mas Tafiq. Betul sekali. Selain dia diincar sama Dukun, Sosok-sosok juga banyak yang mengincar dia. Nah iya itu tadi saya bilang kalau goibnya itu banyak yang mengincar. Warton si tulang wangi tersebut. Berarti suara teriakan yang tadi kita dengar itu betul dari kamu. Karena kamu merasa sekarang jahat kamu tidak utuh. Dan kamu teriak-teriak. Intinya minta dikembalikan. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kamu terlalu percaya? Masuk ke dalam mimpi saya. Dan intinya kayak dululah. Saya menjumpai kamu dengan Om Janim. Dan kali ini pun saya harus menjumpai kamu sama Om Janim juga. Selama kamu sebegitunya percaya kepada kita. Oh seperti itu alasannya. Kalau kamu mau mengantarkan. Ya terserah. Kamu mau masuk ke dalam tubuh saya boleh. Atau kamu mau pergi. Dan kamu menunjukkan jalan atau arahnya. Ya secara gaib saja. Terserah kamu. Baik. Tenang. Masuk ke rumah bapak ini boleh. Saya bisa membantu kamu. Apa? Jadi. Sebenarnya mereka sudah mengincar kamu sejak tahun lalu. Tapi mereka digagalkan oleh para penjaga makamnya Mas Taufik. Jadi tahun lalu itu waktu bulan suruh tahun lalu. Makamnya ini sudah diincar. Tapi ketahuan sama penjaga makamnya. Jadi gagal kan tidak berhasil dalam artian. Makanya tahun ini mereka menyempatkan lagi untuk membongkarnya. Astagfirullah lagi. Astagfirullah. Bahkan jasad kamu tidak ditutup kembali. Pakai kain kapan. Dibiar kan terbuka begitu saja. Bahkan ada anjing yang masuk. Untuk mengacak-ngacak. Jasad kamu di bawah. Astagfirullahaladzim. Kenapa masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Mas Taufik Om Janim. Di era 2024 ini saya pikir sudah tidak ada hal yang begitu ya Mas ya. Masih banyak. Cuma. Bisa menggunakan berbagai macam cara. Iya berbagai macam metode ya Om ya. Yang mendapatkan keinginan mereka. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau menurut saya untuk menjaga indinya keamanan ya Mas Taufik Om Janim. Lebih baik kan ditata kembali ya. Biar enggak mencurigai penjaga makam tersebut kan Mas Taufik. Kenapa malah dibiarkan terbuka. Ini orang gogop atau gimana ya Mas ya. Kan jadi ketahuan gitu kan. Kalau nanti berantakan ya. Astagfirullahaladzim. Jadi memang dibiarkan begitu saja. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah mencoba mendatangi keluarga kamu. Tapi mereka tidak ada yang pekah. Justru mereka mendengar rintihan. Kan yang tadi saya dengar itu Mas Taufik. Kan dia datang ke keluarganya tuh. Waktunya memang takut Mas Taufik. Dan tidak menganggap ini serius lah gitu. Kalau dia pikir mungkin ini hanya korinnya yang sedang gentayangan gitu loh Mas Taufik. Tanpa ada minta bantuan. Padahal dia mau menyampaikan sesuatu gitu Mas Taufik. Berarti keluarga kamu tidak menanggapi. Bahkan takut mendengar rintihan kamu. Ya siapa yang tidak takut ya Mas. Orang awam yang mendengar atau melihat mahluk gaib. Atau rintihan mahluk gaib. Pasti dia itu takut ya Mas ya. Saya pun yang biasa penelusuran seperti ini. Kalau tiba-tiba dengar pun masih punya rasa kaget. Apalagi orang awam. Jadi tenang saja. Kalau keluarga kamu memang tidak bisa membantu. Tenang. Saya disini dengan benar-benar siap untuk membantu kamu. Saya akan membantu kamu untuk memasuki tumbuh bapak. Jalan tumbuh bapak ini banyak selalu kosa. Jadi keti melawan jalan tumbuh bapak ini. Saya sudah membukanya. Silahkan kamu masuk. Saya bantu. Aduhidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuskola walakuan wa ta'ala. Yuskola walakuan wa ta'ala. Masuklah. Dalam raga ini. Saya sudah membukakan pintu. Semuanya memasuk. Semuanya memasuk. Semuanya memasukkan pintu. Oh Allah. Oh Allah. Alhamdulillah. Biarkan dia bisa membunuh benda kami. Waduh kok energinya panas ya Om ya. Seperti itulah. Mungkin dia. Dia menyimpan amarah. Iya panas sekali Mas Taufik. Aduh Om saya tidak kuat Om. Saya butuh. Apa. Istirahat. Karena ini panas banget Mas Taufik. Sudah ditutup aja dulu. Aduh teman-teman. Istirahat. Ini si arwah. Sudah masuk ke dalam tubuh saya. Ini dia minta. Untuk dicarikan organ dalamnya ya Mas. Ya organ tubuhnya maksudnya. Tulang kemaluan. Dan tali pocongnya ya Om ya. Yang. Nanti kan gak terlambat. Iya. Betul sekali. Baik kita langsung ke tanah aja. Iya betul. Ini mungkin saya akan tutup dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya. Ada waktu kita. Rekam kembali teman-teman gitu ya. Soalnya nanti kan. Biasanya kalau sama dukungnya kita berdebat ya Mas ya. Kita tidak sempat biasanya teman-teman. Dan ini saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya dengan Om Janin minta maaf ya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Om Janin.